Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19. Adapun persenin 19 September 2022, kasus COVID-19 bertambah sebanyak 1.620 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.410.426. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. Adapun DKI Jakarta diketahui menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak yakni 626 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 313 kasus, Banten 172 kasus, Jawa Timur 148 kasus, dan Jawa Tengah 99 kasus. Sementara itu, kasus aktif turun 1.793 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 26.065 kasus aktif. Adapun kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Data ini merujuk pada data yang dipublikasikan Satuan Tugas COVID-19. Data tersebut juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Sementara itu, data yang sama menunjukkan adanya penambahan kasus sembuh. Dalam sehari, jumlahnya bertambah sebanyak 3.390. Dengan demikian, total kasus sembuh COVID-19 hingga kini tercatat sebanyak 6.226.446. Di sisi lain, masih ada 23 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 18 hingga 19 September 2022. Penambahan tersebut membuat total kematian akibat COVID-19 mencapai 157.915 orang. Penambahan tersebut membuat kematian akibat kematian akibat kematian akibat kematian akibat. Penambahan tersebut membuat kematian akibat kematian akibat kematian akibat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.